Militan Houthi bersumpah akan melakukan lebih banyak serangan terhadap kapal-kapal Amerika Serikat, AS, di Laut Merah. Serangan ini merupakan balasan atas agresi yang dilakukan AS Inggris di Yaman pada Kamis, 11 Januari 2024. Juru bicara Houthi Nasrudean Amer menyebut, keamanan maritim AS berada di ambang kehancuran. Awalnya, Houthi hanya menargetkan kapal-kapal terkait Israel sebagai bentuk protes terhadap perang Gaza. Namun kini, sasaran menjadi lebih luas karena kapal-kapal AS dan Inggris juga akan menjadi target. Amerika Serikat berada di ambang kehilangan keamanan maritimnya, kata Amer, dikutip dari RT Selasa. 16 Januari 2024, Militan Houthi telah membuktikan sumpahnya itu pada Senin, 15 Januari 2024. Pihaknya menyerang sebuah kapal kargo milik AS di Teluk Aden menggunakan rudal. Komando Pusat AS mengakui hal itu dan mengatakan bahwa kapal Gibraltar Eagle mengalami kerusakan. Meski begitu, seluruh awak dipastikan selamat dan kapal tetap melanjutkan perjalanan, adapun Gibraltar Eagle adalah kapal kargo yang mengangkut produk baja. Kapal ini dioperasikan oleh Eagle Bull Shipping yang berbasis di AS. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton!